Halo guys, jumpa lagi nih kali ini TV Panasonic yang 29 waktu itu saya servis ini bermasalah kembali ya dan ini permasalahannya seperti ini tadi awal pertama saya datang saya nyalakan hanya garis mendatar tapi lama-lama jadi begini ya apa penyebabnya, oke simak saja pengalaman saya seperti apa tonton sampai tamat ya ini khusus untuk pemula ya oke, langsung saja kita perhatikan apa yang saya perbuat disini, dan ini nyatanya air ke ground kurang ya di bagian ketikal, oke guys pin 1 0,8 0,8 0,8 di pin 1 ini di pin 7 1,5 pin 7 1,4 1,5 dan ini pin 1 0,8 berarti ini air ini ke ground putus ya putus ya mesti di ground kan mesti sama dengan yang ini kita ganti dengan 5K6 ke ground ini pakai 10 kg hasilannya kurang 15 kg 17 kg kurang sedikit lagi kurang sedikit berarti 18 kg pin 7 di ground nah sekarang penuh jadi nilainya 17 kg sekitar tepatnya 18 tapi kan ada 18 jadi 15 jadi nilainya sekarang imbang pin 7 0,3 tuh ya 0,3 ini pin 1 pin 1 nya 0,3 juga tuh lihat mantap seperti itu guys coba dulu rapihkan oke ini hasilnya begini kita tes lagi kita tes pindahkan channel nah itu ya hasilnya awalnya sudah saya ganti elko kapasitor dan lain lain ternyata bukan ternyata hanya R di pin 7 ke ground nya mati ya kurang dan cocoknya 18 kg seperti itu guys jangan lupa like and subscribe di rahe-rahe-rahe-rahe-channel bye-bye bye